Assalamualaikum semuanya Pak Akelewang Sekarang kita mau cari apa Sekarang kita mau cari ular ijo Ular ijo? Apa ular ijo? Buat mainan Kamu mah ditanya yang bener Yang bener ditanya yang buat apa sekarang? Buat mainan ular ijo? Mas bapak aja Pak, sekarang kita mau cari apa? Sekarang bapak mau cari bahan buat bikin kolek Bikin kolek? Asik Nah, itu jawaban yang paling betul si bapak Kamu mah apa? Kalau mau cari ular lagi Airnya segar banget ini Tapi takut ada ini Tamet disini Suka banyak tamet Aduh Gimana ini pak? Bantuin tolong Rikat Bismillahirrahmanirrahim Aduh Bisa tuh? Bisa tuh? Bisa tuh? Bisa, gampang Ini dia Buah yang kita cari nih Ini mah yang suka dibuat pulang kaleng ya pak Iya Kalau bahasa Sundanya mah Sangkaleng Sangkaleng? Iya Atau buah saruluk Itu enak banget buahnya pak Gimana itu cara ngambilnya tinggi banget ini pak? Oh no Buahnya yang kayak gini bukan pak Ah kamu mah Ini mah bukan Buruan apa ini? Buru luk kelapa Ini mah buru kelapa Ini dem Kamu mah Gak belai ini terus Cara ngambilnya harus pakai tangga ini pak Cari tangga dong Gimana nih seseorang Ada Siap Saya bawa nanti Bapak Tolong ayah Ketan Tinggi banget ini pohon ya Kepon kelapa tinggi banget Ini sulih Pohonnya suka yang disadap ya pak Iya Oh dibikin apa itu? Gula Gula aren Gula kawung ya aren Itu juga ada nih Yang pokoknya pendek nih Oh iya bener nih Ya Ini mah masih muda tuh kameramen Ini mah tau kapan ini gede-gedenya 5 bulan lagi ada gak ya? Gak tau Kamu ini Penek banget ini Ini mah enak Ini kalau udah gede tinggal di Gak susah ambilnya Kalau yang sama tuh Tinggi banget Nah ini ular tangganya pak Buat ngambil buah ini Buah kolam kaleng Aduh Udah capek-capek bawa ular tangga Malah gak dipake Malah pake gantar Bisa pak? Bisa Wah nyaket pak Wah siasih Buat ngambil buahnya nih Sini Tenggak Awas kena getahnya tuh gatel Hati-hati kamu Mau dia kak Bersama dulu Mau dia belak Dilihat dalamnya Awas Yang gede ya Jangan yang kecil Ih Aduh Ih Mana majah napisannya Iya pak Majah napisannya Tapi awas Tadi kena getahnya Nanti getahnya gatel banget Gatel banget ya pak Awas Awas ngetah Tuh Itu tuh Nah kalau kena ini nih Getel banget Getahnya Udah bagus ya Cukupan Cukupan banget ya pak Mas Ngora Tidak tuh Ngeladai Cukup gak nih Cukup Beruntung banget Dapet satu pohon Langsung Dapetnya yang muda Cocok banget ini Cukupan Ayo ya tuh pak Kita kait-kait lagi Ayo Ambil lagi Ambil Awas Itu teh Getah Ih Sok coba Tangannya kecetuin Gatel Terima kasih Banyak banyak Oh ya ada sedikit yang ibu mau kasih tahu ya Nah kalau sedang memegang kulang kaling ini jangan sekali-kali kena getahnya tuh sangat gatel banget pokoknya gatelnya luar biasa jadi kita harus hati-hati pokoknya jangan sekali-kali kena getah yang di sini nih itu tuh kalau kena ini gatelnya luar biasa pokoknya hilangnya lama huh bisa mati kutu pokoknya mah tuh 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 ini cukupan banget mudanya Ayo Pak pulang Pak aku yang bawa terajanya Pak Bapak yang gotong masyarakat oke sekarang kita masuk ke proses pengolahan nah ini udah ada sebagian yang ibu potong-potong biar nanti dimasukin ke langsungnya nggak susah nah kalau yang ini ini ibu nanti mau bakar sampai kosong untuk pengolahannya ada dua cara bisa direbus dan juga dibakar sekarang ibu mau gunakan kedua cara tersebut nanti kita bandingkan bagusan yang direbus apa yang dibakar nah sekarang kita rebus dulu sebelum masuk yang ke pembakaran ya tuh berat ini gimana Ayo merebusnya harus lama ya sekitar dua jam kalau yang dibakar mah kira-kira satu jaman lah sampai gosong sekarang tak masukkan tuh huh asap sambil menunggu matang ibu mau cari tambahan buat bikin koleknya ibu mau ngerabut sampel dulu uh ah ya pakai pedaung dulu aja ini buah kulang kaling yang tadi ibu udah proses tuh kalau yang direbus mah agak bersih beda yang dibakar kalau ibu udah kamu gosong gini tapi nggak kalah sekarang ibu mau belah ibu mau coba belah dulu yang ini tuh masih agak panas wow ibu mau ngebul kan tuh isinya lihat tuh sekarang ibu coba yang dibakar sebelah kalau yang dibakar lebih wangi tuh beda ya beda yang direbus kasar banget wanginya tapi cantiknya sama tuh ini yang dibakar ini yang direbus kalau yang dibakar menurut ibu cocoknya tuh kalau kita sedang berada di hutan karena kulang kaling yang udah dibakar itu bisa langsung dimakan duh ibu kalau nggak lagi puasa ibu udah makan tapi enggak ah ibu tahan sebentar lagi kalau udah diproses kayak gini mah getahnya udah hilang jadi nggak gatel aman beda dengan yang minta beda dengan yang minta cara mengolahnya kebanyakan orang biasanya suka direbuskan lebih bersih selamat menikmati karena waktunya takut keburu sore jadi ibu nggak congkel semua karena prosesnya masih panjang nah setelah dicongkel kayak gini lalu digeprek satu persatu setelah digeprek direndam pakai air beras selama 3 malam eh tapi jangan khawatir nggak usah nunggu 3 malam ya karena ibu udah punya yang udah jadi ini hasilnya setelah direndam selama tiga hari pakai air beras jadi cantikan sekarang siap untuk bikin kolek hari ini ibu mau bikin yang manis-manis yang satunya kolek yang satunya lagi ibu mau bikin sirup tuh ada kelapa mudanya lagi nah sekarang ibu mau bikin kolek dulu ya nah bahan-bahannya ada singkong yang tadi ibu ambil kebun lalu kulangkaling gula merah udah lalu santan nih santannya siap sekarang kita bikin kolaknya rebus dulu singkongnya sampai empuk setelah singkongnya empuk sekarang masukkan gula merah sama kulang kalengnya tunggu kira-kira lima sampai sepuluh menit yang terakhir masukkan santan uwu uuu puking uuu 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 uu u selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sirup sama kolek buatan ibu sudah jadi walaupun kelihatannya sederhana tapi dijamin mantep perasanya nanti kalau sudah buka puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibu sekalian pamit ya terima kasih yang sudah menonton video ibu sampai selesai jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sampai ketemu di video ibu selanjutnya wassalamualaikum selamat berbuka puasa